Tidak cepat puas, mungkin itu adalah kalimat yang pas ditujukan kepada Dwi Andika. Tentu saja mengenai hal yang positif. Kenapa? Karena aktor muda yang satu ini mencoba melebarkan sayapnya menjadi seorang sutradara. Sebenarnya sih mulai dunia sutradara tuh udah tiga tahun yang lalu gitu. Terus ya Alhamdulillah lah, karena emang pada basicnya sih menjadi sutradara itu adalah kayak plan kedua gitu. Karena plan satu itu tetap menjadi entertainer, tetap pengen shooting- shooting juga, pengen axis. Tapi kalau seandainya ada kerjaan baru, dan emang gue tertarik banget sama dunia punya sutradara. Jadi yaudah ternyata tawaran juga banyak Alhamdulillah. Awalnya cuma posting di Youtube doang, ternyata dari Malaysia, dari Indonesia juga pada datang kesini untuk sutradarain. Yaudah menjadi suatu kepercayaan dan akhirnya menjadi penyelitikan itu semua. Gue pilih model video playnya Chika Jessica. Chika Jessica itu adalah model langganan gue, karena udah hampir lebih dari 4 kali. Udah 6 kali udah jadi model video playnya. Karena harga temen, harga temen. Makin harga temen kan makin gue bisa tilt banyak maksudnya. Proces shooting kalo gue sendiri sih ya, karena kan gue udah kebiasaan suka kan shooting gitu. Jadi gue sangat mengerti banget yang namanya mood seorang pemain tuh seperti apa. Gue bener-bener mengerti banget masalah seperti itu Karena itu gue kayak pernah berjajah sama diri gue sendiri Kalau gue jadi saudara gue gak akan pernah musuhnya lama-lama Gue mendingan persiapannya lama tapi pas lagi proses eksekusinya cepat gitu Dibanding pas lagi prosesnya baru keluar hidup-hidup Akhirnya kan memperlambat dan kasihan juga kan pada mood-mood para pemain Jadi gue kalau nyentuh dengan video game rata-rata biasa cuma satu hari doang Tapi tergantung permintaan lain juga Kalau konsepnya ribet ya mau gak mau harus beberapa hari Cuman selama ini sih yang gue direkin semuanya satu hari Bahkan gue pernah bikin video klip tercepat gue ngelakuin dalam waktu 2 jam doang Dan ternyata hasilnya alhamdulillah banyak komen yang sekarang sih begini loh Lebih mengandalkan kreativitas kali ya Jadi ya akhirnya mau ngomongin budget, mau ngomongin apapun Semua balik lagi kepada ide Gitu 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 Ada di posisi yang oke, lu ada temen gue, kita gak usah songong-songongan. Sekarang jadinya beda nih, profesional nih. Akhirnya gue jadi saudara, dia jadi artis gue gitu ya. Gue pikir, ah kalau misalnya saudaranya temen sendiri kayaknya bakal asik. Ternyata enggak, ngartis juga kurang ajar banget. Jadi gue ngalamin banget yang namanya harus menggendong, istilahnya kayak menyutadarain model yang laganya udah kayak superstar banget. Jadi gue tau banget nih sekarang telur kesal seorang kru tuh seperti apa kalau ngadepin orang yang papan atas, yang keseorang ngartis. Akhirnya gue alamin sendiri. Jadi mulai dari situ akhirnya gue berjanji, oke gue sebagai pemain gak boleh songong, gak boleh kebanyakan ngartis. Karena itu bikin orang kesal-kesal, terutama pada kru. Jadi gue gak mau kayak gitu lagi. Kalau BSI punya kuliah gue kan sebenarnya gue ngambil komunikasi. Tapi dikomunikasi kan kita belajar seorang namanya advertising gitu. Nah terus kuliah satunya lagi pun gue ngambil fashion design. Yang istilahnya gue kan banyak gambar gitu. Nah gue memanfaatkan dari keahlian. Gue ngegambar, gue bikin jadi storyboard gitu. Dari storyboard itu tuh gue bikin lagi yang bidang advertising yang pernah gue pelajarin. Yaudah. Terus gue juga masukin pengalaman gue dalam bidang seniatron. Maksudnya gue dibesarkan dari syuting-syutingan. Masa sih gue gak ngerti yang masalah syuting-syutingan kayak gitu. Yaudah dari situ akhirnya gue pikir, Yaudah lah gue sekarang pengen terjun langsung bidang saudara. Akademis gue adalah dilihat dari pengalaman yang gue udah nyutradarain gitu. Jadi gue belajar dari pengalaman yang ada. Mencoba sesuatu yang sedikit di luar dari kebiasaan. Selama itu positif, baik, dan punya impact yang bagus juga buat lingkungan. Kenapa gak dicoba? Patut dicoba. Keluar dari zona nyaman kita ya kenapa? Enggak ya. Apalagi ini untuk sesuatu masa depan yang memang nantinya kita cita-citakan sebelumnya. Amin. Sukses selalu buat Dwi Andika dan mungkin untuk next video clip bisa ajak saya. Datang ke studio net ya.